Ya yang terhormat Bapak Ustadz Abdul Prasid yang terhormat Bapak Iksan S.F. Komisaris Bahan Sulut yang terhormat Bapak Altenandes Helmi Bahadar yang orang tua lagi yang terhormat Bapak Cutri Baharudin yang terhormat Bapak Imam Masjid Arsyatawir serta koko-koko masyarakat, koko agama yang ada di Komaluan yang terhormat orang tua kami juga, perhati kami, Coach Anton Arsa yang sudah menyempatkan hadir dan yang terhormat khusus manajer Sulut United, rekan saya, kawan saya di Jakarta yang selalu menganalisa permainan saya pada waktu masih main Alhamdulillah dia sudah menangani Sulut United Pak klub yang ada di Sulawesi Utara dan dia jadi manajer di Indonesia saya dari biar keluarga ingin memperkenalkan mungkin banyak yang lupa atau belum tahu karena saya jarang di sini, karena saya kesehariannya sudah berada di Jakarta saya, saya anak ketiga dari tiga bersaudara dari Bapak Sain Cewitina dan Ibu Sumarni Mahmud Ibu saya menendangkan tiga orang anak kakak saya, Abdul Rahim Utina yang sekarang menetap di sini terus kakak saya yang kedua, Silva Utina yang sekarang ikut selanjutnya juga di Bogor kerja bahkan saya sendiri berada di Tangerang saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir malam ini dengan ala gadarnya kami bisa siapkan tapi saya meminta doa ikhlas dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di sini karena orang tua saya orang tua saya sudah meninggalkan kami bertiga tapi kami yakin kami masih punya keluarga yang besar yang diajarkan tentang bagaimana bersosialisasi bagaimana beragama yang baik bagaimana saling menghormati antara keluarga itu yang terlebih penting dari kami karena Bapak saya mengatakan kesayang saat saya keluar dari otak menandu ini untuk berkarya di bidang sepak bola hanya berkata sesuatu bahwa biasa kalau orang tua kita tahu sudah berbaur hanya dia mengatakan bahwa kehidupan itu hanya kita berdoa dan bersosialisasi dan jujur itu saja itu yang saya pakai terus sampai saat sekarang Alhamdulillah saya bisa diterima di mana-mana saya berkarir sepak bola berkat atau berkat nasihat orang tua saya itu yang saya sampaikan terus itu yang saya sampaikan kepada anak-anak saya bahwa mudah-mudahan hidup itu kita berdoa jujur dan bersosialisasi baiknya yang lain saling respect pada sesama yang akhirnya kita bisa hidup dan bisa diterima di masyarakat Bapak-bapak, ibu-ibu sudah meninggalkan pintu dan jangan pernah di sekitar kita di sekitar kita ada satu firasat yang jelek terhadap tetangga-tetangga sekitar kita itu yang membuat rukun bermasyarakat dan itu saya belajar dari apa yang saya lahir di Kota Menadol khususnya Pemuduan bermasyarakat tanpa timbang pilih dan Alhamdulillah biasa di Jakarta gak ada sibuk-sibuk dan disini karena sosialisasi kita sangat baik dengan masyarakat dan masyarakat juga sangat peduli akhirnya berbuntung royong yang akhirnya merindahkan beban kami bertiga yang mungkin baru kali ini saya ngalami hal seperti ini terima kasih buat bapak-bapak dan ibu-ibu dan orang tua kami ayat kata saya mengucapkan salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih